Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Yamaha Frigo dengan kondisi lampu indikator mesin menyala terus ya sementara tuh motornya baik-baik aja di lampu indikator mesin atau lampu mil untuk riset ini saya belum tahu cara yang manual jadi terpaksa saya beli scanner ini scannernya sebenarnya buat mobil ya dengan apa soket DLC 16-pin tapi rupanya juga bisa di motor ini nah ini soket dari su-nya si Yamaha Frigo ini alatnya ya dari sini hanya ada tiga kabel kabel ini kita buat sendiri kalau mau lihat ini rangkainya ya bisa lihat di video sebelum ini ya ada kabel merah hitam jelas positif negatif dan ini warna putih yang nantinya dicolokin ke soket DLC ini ke soket yang kabelnya berwarna hijau muda ini soketnya terapi juga ya ada karet penutupnya Hai ambilnya pakai jarum aja juga bisa diambil nah tinggal dicolokin kesitu dan sisanya merah hitam terpasang di aki positif-positif negatif-negatif ini udah kelihatannya lah ya untuk aplikasinya kita pakai aplikasi Torquio Torquio ini bisa didapet di di apa di Playstore Android tapi sayangnya kalau lewat Playstore ada angkanya tuh ya tapi bisa juga kalau nggak mau ini bisa juga lewat web banyak yang nawarin itu download gratis tapi ini siap pakai APK Zoom jadi sebelum pakai aplikasi ini kita harus sandingin dulu bluetoothnya karena alat bekerja dengan bluetooth yang kita sandingkan nih ada obd2 kita klik dan kita masukin 1234 yang 0 0 0 tuh nggak bisa Hai nah kalau udah kesambung udah tersanding kita kembali lagi ke aplikasi Torquio nah di aplikasi Torquio kita setting dulu nih klik yang gambar geligi lalu klik setting terus obd2 adapter setting nah kalau udah muncul kayak gini nih pilih choose Bluetooth device nah disini yang kuning itu yang tersambung itu obd2 udah ya kalau bluetoothnya yang lain ya klik dulu yang obd2 nya nah dan ini ada menu menu pilihan lain ya tentang sambungan bluetoothnya itu bisa digunakan bisa enggak nah sekarang kita kembali ke beranda ya ya untuk tahu kerusakan bisa klik yang gambar mesin ya yang tulisannya fold code nah kalau tandanya seperti ini berarti acunya belum dinyalain tinggal di on-kan saja kunci kontaknya nanti kalau udah on dia akan nyari rusaknya apa di mesin motor ini Hai nah ini tandanya kalau lagi mencari ya Hai ya kita biarkan dia mencari Hai ketemu Hai mungkin tujuh masalah ini tapi bisa bener-bener bisa enggak ya enggak tahu juga karena ikan skenernya buat mobil tapi dipakai di motor kita kembali saja ke tujuan awal ya untuk ngereset ini sama pencetnya gambar mesin Hai Nah kalau udah muncul layar sebelah kanan klik yang paling atas yang tulisannya clear false on ECU ya jadi kita klirin aja dulu ini masalah ya andai kata itu bener-bener rusak harusnya kan itu indikator engine nya nyala lagi nantinya kan Nah kalau dengan nyala lagi ya Alhamdulillah Hai nanti setelah di klik akan muncul layar ini ya dan tinggal klik aja oke lampunya pun langsung hilang Ayo kita biarin aja dia menghapus sampai 100% Hai jangan kita apa-apain dulu ya takutnya ntar izin yang rusak atau skenernya rusakan nggak tahu ya kita biarin aja sampai komplit olted at Hai ah udah selesai sudah kita beresin atau lo mau ngecek lagi Hai bisa-bisa aja Hai ulang lagi ketika hah hai 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 Oke sampai sini aja dulu semoga bawa manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh